Shalom suruh sekalian, senang berjumpa dengan saudara, setahun lebih tidak berjumpa, tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Pertambah tahun itu berarti satu langkah lebih dekat sama Tuhan datang segera. Bapak Ibu sudah mendengar, sudah melihat koncangan demi koncangan ada di mana-mana, kita tahu bahwa bukan cuma Indonesia, dunia sedang mengalih koncang di semua bidang, di semua bidang. Bapak Ibu dunia sedang berubah dengan cepat, semuanya berubah di mana-mana. Nah bicara mengenai perubahan, saya tahu bahwa kita ini adalah bangsa yang melihat perubahan luar biasa sekali. Kita buka firman Tuhan sebentar yuk, kejadian 27. Ini menarik sekali, kejadian 27. Siapkan saja dulu. Saya percaya Bapak Ibu banyak hal terjadi di muka bumi ini, saya gak mau bahas Abraham, karena Abraham itu orang baik sekali, imannya sama kita jauh lah, jauh panggang daripada api. Karena iman Abraham itu dia diminta menyesembakan anaknya, dia kasih loh. Kita mau bahas, kenapa sih Tuhan kita dikenal sebagai alahnya Abraham, Isaac dan Yaakub. Kenapa Tuhan kita gak dikenal sebagai alahnya Daud, Salomo sama Rehabiam. Kenapa gak alahnya Samuel, Samuel, Nuh dengan Ayub, tiga standar kekudusan Tuhan. Pertanyaan adalah kenapa disebut dengan nama Abraham, Isaac sama Yaakub. Orang Indonesia itu mirip dengan banyak orang di luar negeri sana bahwa suka dengan anak laki. Orang Tapanuli, orang Chinese apalagi ya, itu suka anak laki. Orang Yahudi sangat suka anak laki, buat mereka anak laki itu penting sekali. Jadi anak laki dianggap sebagai penerus keluarga, bukan cuma saja, menunjukkan kedikdayaan seorang pria sebagai kepala rumah tangga. Makanya zaman dulu tidak punya anak dianggap sebagai sebuah aib besar. Aib besar zaman dulu gak punya anak, aib besar zaman sekarang tidak punya anak rohani. Sama saja sebetulnya. Sebetulnya Tuhan, apa yang menarik dari cerita tentang keluarga Abraham, Isaac dan Yaakub. Setiap anak laki-laki itu dijanjikan oleh ayahnya, oleh Tuhan tentu saja punya berkat sulung. Berkat sulung itu berkat double. Jadi kalau anak laki yang pertama lahir itu dijamin luar biasa. Kita selalu cerita bahwa anak-anak pertama itu luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kalau bapak ibu lebih jeli membaca firman Tuhan, sepertinya kita lebih pro sama anak bungsu. Ingat, siapa yang dikasih berkat sulung? Ruben atau Yusuf? Siapa yang pulang setelah dia menjual semua hartanya, foya-foya sama pelasur pulang kemarin diterima bapaknya? Bungsu atau sulung? Bungsunya empat anak, maaf, sulungnya empat anak bungsunya diterima oleh bapaknya. Sepertinya Tuhan lebih pro sama anak bungsu. Ya, karena budaya Yahudi adalah anak bungsu dianggap anaknya tidak berguna. Siapa yang dikasih anak bungsu? Nikmati hidup Anda, saya bungsu. Isi saya bungsu juga, wah paling enak bungsu. Semua berkat, tumplak semua. Ini kok pada diem semua, ini sulung semua pasti. Soalnya saya Tuhan, apa yang menarik adalah, semua anak sulung tahu bahwa dia akan mendapat berkat dua kali lipat. Jadi seorang anak sulung itu harus benar-benar menunjukkan ke, baktinya kepada orang tua karena dia tahu satu hari adalah dia akan mendapat berkat sebelum bapaknya mati. Itu adalah pola akitab turun-temurun berkat yang cuma diberikan satu kali saja dan tidak bisa diganti. Nah yang menarik adalah, jadi kalau berkat sulung itu buat apa Pak? Itu berkat sulung kalau bapaknya sudah begini, tumpahkan semua berkatnya nomor satu. Itu berkat langit, bumi, bawah bumi, tumplak sama orang itu. Ada kalau saya bilang, langit, bumi, bawah bumi, tumplak. Kalau saya bilang berkat anak sulung adalah, Anda lihat isak ya, di tanah gersang di Israel, dia gali sumur dimanapun keluar air. Jangan coba di Bogor, daerah saya Cibubur. Saya gali 3 meter ada air, 8 meter bersih airnya. Di tempat kami air itu biasa, orang Indonesia sama air biasa. Kita gosok gigi aja, 4 gayung. Makanya nenek gayung laku sekali. Di Israel mobil kotor-kotor, mobil paling bersih orang Indonesia, tiap pagi supirnya begini. Anda tahu di Israel zaman musim kering, itu mobil kotor bukan main, cuma bersih kalau hujan aja. Timur tengah air susah sekali dan berkat anak sulung adalah, kalau kemanapun dia pergi, berkat kayak ngikuti dia. Berlimpah luar biasa. Dan semua anak sulung tahu, itu kalau ditumpahkan berkat. Semua berkat langit, bumi, semuanya turun atas dia. Dan yang luar biasa, semua berkat itu membuat orang lain tunduk sama dia. Satu keluarga semuanya. Dan cuman kecematan saja, ada dua berkat. Yang pertama adalah, semua berkat turun atas dia. Dan saya tahu kita juga dapat semuanya. Amin. Untung kita ikut Tuhan Yesus. Mau sulung, anak sulung kan kebanggaan biasanya orang papa. Anak busuk sama mama. Anak tengah layang-layang biasanya. Tidak jelas siapa yang sayang sama dia. Ada anak tengah di sini, nikmati hidup Anda, karena Anda percaya Tuhan Yesus, Tuhan sayang semua orang. Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi diberikan berkat yang berlimpah, tumplek semua sama dia, kita juga punya berkat. Tapi kebaikan Kristen, kita diberkati berlimpah-limpah, tapi kenapa enggak tiba berkatnya, karena yang nomor dua kita lupa. Berkat cara mendapatkan berkatnya pun dikasih orang tuanya. Mau berkat jadis apa lagi Bapak Ibu? Ini berkat paling top, markotop, sip, markosip, mantap, surantap. Dan berkat dicurahkan luar biasa. Sampai sini bisa? Oke, kita lihat firman Tuhan kejadian 27. Saya sudah baca firman belum Bapak Ibu? Berarti kotbah belum mulai. Oke, kotbah dimulai saat pendeta baca firman. Saya belum baca firman. Siapkan saja kejadian 27, siapkan dulu. Belum. Satu hari, Ishak itu sudah tua. Usia Ishak hari itu 130 tahun kira-kira. Tua, Pak. Oh tidak, karena orang zaman itu meninggal di usia 300-an. Jadi kalau 160 itu masih STW, setengah tua. Setengah saja. Orang Indonesia berapa usianya? Kira-kira bisa capai. Kita berkata sekitar 70-80 tahun. Kalau sekitar 160 tahun, itu berarti kira-kira setengah saja dari usia itu. Bapak Ibu, kalau Ishak itu umur 130 tahun, berarti kira-kira itu setengah usia. Jadi kalau hari ini hidup kira-kira 40 tahun. 40 tahun. Pertanyaan saya Bapak Ibu, 40 tahun muda atau tua? Jadi Ishak kalau saya bilang 130 tahun, itu setara hari ini setara 40-50 tahun. Masalahnya Ishak di usia 40-50 tahun sudah buta matanya. Kenapa bisa buta? Diabetes mellitus, kencing manis, sweet urine. Orang bilang, kencing manis sehingga matanya buta. Kenapa bisa begitu? Makannya, waduh rakusnya bukan main. Semua dimakan, Ishak itu suka makan sekali. Kenapa dia sayang sama anak yang pertama? Karena anak yang pertama itu pemburu yang luar biasa. Dan Esau bukan cuma seorang pemburu yang luar biasa. Dia seorang chef yang handal sekali. Dia jago masak. Dan Bapaknya sayang sama dia. Kenapa semua makanan diserahkan sama Bapaknya? Dia makan apapun. Orang manadu gak ada apa-apanya. Ishak gak makan yang namanya Batman. Dia gak makan Mickey Mouse. Dia gak makan Scooby-Doo. Terang giling dia sikat. Dia makan itu. Dia kalau makan luar biasa. Saking makannya senang sekali, akibatnya gak kontrol gula darahnya. Di usianya 130 tahun. Dia sudah buta dan bilang sama anak laki-lakinya, Daddy sudah mau meninggal. Masih muda itu. Kenapa? Makan gak dijaga. Apa pesan kita hari ini? Jaga ma? Kanan, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat firman Tuhan. Setelah dia buta, dia panggil Esau. Esau sangat hormat sama Bapaknya karena dia tahu. Kalau Bapaknya senang sama dia, sebelum mati tangannya plek. Seluruh berkat tumplek sama dia. Dan cara mendapatkannya dia diterima. Ambilan terjadi. Nah, sini. Ger, cari makan buat papi. Papi sudah mau mati. Supaya papi makan enak dulu sebelum mati. Nanti aku berkati kamu. Apa kata Esau? Siap dan dia berangkat bawah semua busurnya. Dia berangkat pergi. Masalahnya, Ripka dengar ini. Masalah utama rumah tangga, waktu ada favoritism. Ayah sayang sama Esau, mama sayang sama Yaakub. Kenapa Yaakub disayang sama mamanya? Karena Yaakub gak pernah keluar rumah. Di kemah terus, di rumah terus, bantu nyuci piring. Jadi mamanya senang sama anak ini. Kenapa anak ini lebih soft? Sedangkan Esau, dia gak pernah pulang. Sekalinya pulang, bajunya bau matahari. Dia suka berburu. Mamanya lebih suka sama Yaakub, papanya lebih suka sama Esau. Esau berangkat, mamanya dengar dia, panggil Yaakub sini. Kup, kup, sini. Iya, mam. Daddy sudah mau mati. Terus, sebelum mati, kamu harus tahu, ada satu berkat yang luar biasa, berkat sulung. Satu saja bisa diberikan, harus aku dapatkan. Karena Ripka tahu, kalau Yaakub dapat, Yaakub sayang sama dia, pasti dapat nanti. Terus dia bilang gini, oke. Terus gimana? Kamu pergi ke kandang, ambil itu batibul. Bapak tiga bulan, kambing paling enak Bapak Ibu. Tidak pernah merasakan. Waduh Bapak Ibu, tidak tahu kenikmatan dunia. Batibul. Ambil, Mami olah itu masakan, kamu kasih ke Daddy, kamu kasih ke dia. Jangan lupa, Mam, memang Mama bisa? Ilmunya koko kamu, itu Mami gurunya, suhunya. Mam, bulu, aku tuh licin. Kalau Papi sampai tahu, silahkan, kutuknya aku dapat. Apakah tarifkah? Tenang, aku yang terima. Dia olah itu, makanan. Wah, tengkleng, guletongseng, sikat semua. Belum makan pagi itu? Ini ada ide makan siang nanti. Makan semuanya. Kasih. Ambil baju koko kamu, dan pakai bulu. Kita lihat firman Tuhan, ayat 18. Nah ini khotbah dimulai sekarang, jam 8 lewat 59. 18. Demikian Yaakob, masuk ke tempat ayahnya setelah berkata, Avah, Daddy, ayah berkata, Yes, my son, who are you? Ente siapa? Bapak, Ibu, gini, gini, hidup ini harus pakai pemeriksaan. Kristen ini kadang-kadang, kalau hidup, kan saya, Pak, ada orang suka pijak uang sama saya, ya saya kasih Pak, tiba-tiba pakai buat narkoba Pak, jadi saya kesangkut-sangkut nih Pak, gini, Kristen itu punya hikmat, kasih tidak menyadakan kewaspadaan. Pertama utama adalah, kita ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, culun seperti domba, yang bahaya ini, jadi, akitab ngajar kita, isang itu, waduh, cermat sekali, isang itu, ditinggal, maminya meninggal, dia harus cari istri, papanya cari istri, dan isang ini orang yang sangat cermat sekali, mungkin jebolan akutansi, dulunya. Jadi dia tahu persis prinsip, orang sengitanya sama saya, Pak, emang kalau kita jadi Kristen, terus kita ketemu orang, kita ini gak boleh perisai-perisai Pak, harus percaya Pak, oh tidak bisa, kasih memang percaya, banyak hal, segala sesuatu, tapi saya mau beritahu, kasih tidak menyadakan kewaspadaan. Apa itu Pak, seperti apa? Lihat isang, isang sudah punya handicap, dia gak bisa lihat. So, waktu dia datang, dia berkata, Ava, dia mengetes anaknya, Bapak Ibu, jangan bilang kalau kita Kristen, anak gak boleh menguji loh. Problem utama Kristen adalah, waktu Anda terima nubuatan dari mimbar, ada pendeta cerita nubuatan, Nabi cerita nubuatan, Anda terima, dengar baik firman Tuhan. Nubuatan itu tidak, tidak, tidak untuk diterima. Nubuatan untuk diuji. Problem kita adalah pendeta ngomong, oh nanti tanggal bulan April, akan ada kiamat, segala kejadian kan. Emang kurang sakti pendetanya, siapa yang suruh terima? Waktu ada orang bernubuat, Anda harus menguji. Jika gak harus ujian, udah biarkan saja. Anda jangan ambil. Tapi kalau sudah lewat ujian, baru diteri. Masalah utama Kristen adalah, dia mendengar dan dia menerima, tanpa pernah menguji. Akibatnya, runyam semuanya. Oke, saya berikan tips bagaimana menguji. Supaya, Pak tapi kan kalau menguji itu, tak gak rohani. Siapa bilang? Ishak lakukan. Dan Ibrani 10 mengatakan, apa yang ada di PL adalah shadow, atau bayang, apa yang ada di PB. Yuk kita lihat firman Tuhan, yang pertama dia berkata, nomor 1, ayat ke-18. Nomor 1, Anda harus identifikan. Siapakah engkau? Dia tanya loh. Jadi kalau ada orang, satu hari mau, ini, satu hari waktu akan tiba. Anak saya sudah SMA sekarang. Dan gak berapa lama lagi, dua, tiga tahun lagi, satu malam ada yang ganggu saya pasti. Ding dong, ding dong, malam om, aduh. Dulu gak pernah ada satu malam ganggu-ganggu. Ini bentar lagi, ini udah SMA nih. Pasti ada nanti yang ngapel, kalau Sabtu malam. Dan saya sudah punya prinsip Ishak, untuk ngetes. Begitu buka pintu, malam om, kamu siapa? Kan gitu, harus tanya. Kalau malam ada yang gelodak, gelodak-gelodak, malam. Tanya gini, siapa itu? Kucing. Nah itu berarti orang. Nomor 1, nguji orang harus tes, identifikasi, siapa dia? Kamu siapa? Saya namanya X. Oke teruskan, 19. Pertanyaan pertama, tanya apa? Siapa engkau? Jawab Yaakob. Dua, tiga. Akulah, Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang, bangun, duduk, makan, tengkleng, tongseng. Gule ini, agar apa? Lihat motivasi utamanya. Dia pengen segera, Pak makan aja nikmati, berkati aku. Itu visi utama dari Yaakob. Teruskan, Oh Isak tidak gampang percaya orang. Next, 20. Isak, nomor 2, berkata kepada anaknya, cepat juga ya, kamu dapat ya. Ini kan sebuah testing waktu, testing logika. Malam Om, ya, nama kamu siapa? Nama saya X. Naik apa ke sini? Anu Om, naik anggotan umum Om, mau menunjukkan sederhana. Sini, bau angkot enggak? Eh, naik apa? Naik motor, sini, bau asep enggak? Kalau sampai depan rumah, masih baunya wangi, ada dua kemungkinan. Sebelum masuk semprot dulu, atau dia bohong? Logika harus dites. Kok bisa cepat nak? Karena, Isak tahu, nyari buruan, tidak mungkin secepat itu. Makanya logika dipakai, harus dipakai ini. Kamu kok cepat ya dapatnya? Sindir-sindir dikit, tapi enggak ada yang menang sama Yaakub. Dia jawab apa? Dua, tiga. Karena, membuat, waduh, ini kalau jadi, Anda angkat jadi ketua depan-depan marketing di perusahaan Anda, hmm, penjualan meningkat Bapak Ibu. Sweetener, abang-abang lambe, orang Jawa bilang, pemanis bibir. Ya, tentu saja, karena Tuhannya, papi tolong aku. Waduh, luar biasa. Ini kalau Anda, ketemu karyawan model begini, ada dua kemungkinan. Anda yang kena telikung sama dia, atau, dia meningkatkan perusahaan punya penjualan. Yaakub, teruskan. Tes pertama, soal identifikasi. Kedua, tes logik. Perlu ada ini. Next, tiga. Lalu kata Ishak pada Yaakub, dua, tiga. Supaya apa? Apakah engkau? Esau atau? Nomor tiga, tes bukti fisik. Saya jebolan akutansi dulu, keuangan. Diajar kalau mengaudit. Pak, menurut data ini perusahaan punya mobil lima. Pak, Bapak ada mobil lima? Ya. Ada buktinya, Pak. Ini, Pak. Ini BBKB-nya ada, Pak. Oke, mobilnya mana? Mobilnya mana? Harus lihat buktinya ada. Jadi, Kristen itu, harus kelihatan buktinya. Gitu. Bapak, Ibu pernah dengar kata, korpus delikti. Pembuktian jasad. Jadi gini, satu hari, Bapak, Ibu, kita tahu dengar yang namanya David Livingstone. Seorang penginjil di Afrika. Oh, David Livingstone tujuh tahun di Afrika pertama. Tujuh tahun pertama, yang bertobat cuma satu loh. Dia nginjil di sana, dan dia undang kembali ke Inggris, untuk berpidato di depan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Inggris. Teologi di sana. Itu semua mahasiswa ada di daerah, seperti teater, duduk. Ngelihat pendeta lusuh datang dari Afrika, mau kasih speech, itu sebegini, huu, huu, semuanya. Mencemoh David Livingstone. David Livingstone diem aja. Dan dia memulai speech yang mengatakan, aku David Livingstone, hamba Tuhan diutus ke Afrika, untuk bla 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 segala hal. Uh, bohong. Karena mereka tidak percaya seorang pendeta seperti itu. Mana ada orang Inggris, mapan, mau ke Afrika, korbankan segala hal, demi sebuah penginjilan pertobatan yang tidak jelas. David Livingstone berkata, saudara-saudara, dia buka bajunya. Dia buka bajunya. Itu cakaran serigala, cakaran hiena, sama gigitan macan yang masih ada bekasnya, singanya, masih ada benyek-benyek, dia tunjukkan. Ini bukan selebrasi ASEAN game, buka-bukaan. Dia buka, tutup lagi, satu ruangan diem semua. Karena kekristianan itu perlu bukti fisik. Makanya orang sama saya, Pak, jadi gimana nih Pak? Kalau saya ngetes gampang. Dari mana kita tahu sebuah pengajaran benar apa tidak? Dari mana kita tahu bahwa sebuah gereja benar apa tidak? Dari mana kita tahu bahwa yang namanya PD itu benar apa tidak? Dari mana saya tahu pengajaran ini benar apa tidak? Orangnya benar apa tidak? Ini Salomantusnya benar apa tidak? Gampang testnya. Kalau saya gampang sekali. Tanya sama orang itu, menurut Anda Yesus siapa? Jawaban tentang Yesus itu jelas banget. Menurut kamu? Yesus siapa? Orang sakti om. Yang begini jangan dekat-dekat Bapak Ibu. Gak boleh jangan dekat-dekat. Menurut kamu Yesus siapa? Nabi om. Kurang dua langkah. Belum, belum. Jangan dinikahi yang begini jangan dinikahi. Menurut kamu Yesus siapa? Tuhan. Kristen standar. Saya kasih tahu. Kristen yang di penjara juga bilang Yesus Tuhan. Yang namanya pembunuh juga pernah bilang yang Kristen bilang Yesus Tuhan. Jadi kalau Anda bilang sama saya Yesus Tuhan, saya mau bilang yang jahat pun bilang begitu. Setan pun tahu dia Tuhan. Jadi gimana Pak? Bakal jadi mantap Bapak? Kagak. Kalau yang lain bagaimana? Menurut kamu Yesus siapa? Mesias. Anak Allah yang hidup. Nah ini. Ini mantap nih. Lebih naik imannya. Mantap. Parna setuju? Setuju. Jadi mantu? Kagak. Terus gimana Pak? Kalau saya gini. Yesus siapa? Firman Allah yang hidup. Yang jadi manusia. Datang ke muka bumi, tebus dosa kita. Naik kayu salib. Mati tiga hari bangkit. Naik ke sorga. Dia siapa tempat bagi kita. Dan dia akan datang. Kelak untuk menjemput kita. Supaya dimana kita berada. Dia berada. Kalau saya jadi salam mertuanya. Sebentar-sebentar. Saya lari ke toko emas. Saya beli itu apa yang namanya. Kalung saya ikat langsung nikah hari itu juga. Harus tes fisiknya. Ada gak orangnya? Kamu Kristen? Udah lama aja Kristen? Oke. Sini sebentar. Ini kita pegang. Kitab Nahum. Nahum teman om. Waduh. Gak jadi. Kristen ada otomatis delikti. Kalau Anda bilang sama saya, Anda Kristen. Oke. Gini. Harus pekalung salib dong. Tidak. Tidak. Ada bukti jasadnya. Contoh gini. Pak Runa. Anda pembunuh. Oke. Saya mau tanya. Mana jasadnya? Kalau Anda bilang seorang pembunuh. Harus ada bukti jasadnya. Kristen. Doa Bapak kami. Surah saya Tuhan. Korpus delikti. Arti apa? Kekristenan harus tampak dalam tubuh kita. Dalam arti David Lindstrom sudah mengatakan dengan jelas. Ya. Gak harus puasa 40 hari sampai kering, kerontang, ceking. Gak. Tapi minima dia tahu apa arti puasa. Dia tahu apa arti berdoa. Kita ini Bapak Ibu gereja kita ini GBI. Anda kan ada di bawah lingkup dari Ketus Broto. Pak Niko. Sebagai gembara sidangnya. Kita ini gereja yang alirannya adalah pentakosa klasik. Apa ciri pentakosa klasik? Gampang. Begitu musiknya. Ada begini. Ini pentakosa klasik. Ada yang. Nah ini mungkin baru dua hari masuk sini. Ya gak apa-apa juga. Nanti setelah sebulan, tiga bulan baru begini. Oh diam semua loh. Kelihatan. Oh ini memang. Kalau setuju dia tepuk tangan. Paling ini tepuk tangan setuju. Kalau yang lain tunggu gembara yang dulu gembara setuju baru tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Teruskan. Tes pertama adalah identifikasi. Kedua. Tes logikanya. Masuk akannya. Tiga. Tes fisiknya. Tapi yang pasaran jangan berarti tes fisik ini coba. Enggak lah ya. Jangan disamakan ini. Empat. Next. Ya aku berkati ayah dan yang berkata. Dan ayahnya merabahnya dan berkata. Teswa. Tes suara. Jadi harus penting. Malam Tante. Mami ini temanku Agung yang aku cerita itu loh. Oh Nak Agung. Masuk-masuk Nak Agung. Ya ini si Mira sering cerita tentang Nak Agung. Ayo masuk. Ya Tante. Masuk. Tante sudah bikin kan ayam goreng ke suara Nak Agung kan. Anda kan suka kan. Kata Mira sering suka itu. Ya Tante. Masuk kita makan malam bersama. Nanti setelah makan malam bersama kita ngobrol-ngobrol. Begitu masuk di meja makan. Oh mana Tante. Oh belum pulang. Ada meeting rapat. Nanti agak semalam sedikit baru pulang. Jadi kita makan dulu. Om sudah pesan. Kita makan kesukaan ini. Ayo kita akan makan. Nah Agung pimpin doa ya. Doa. Haleluya amin. Langsung makan nasi. Yang begini. Gak kelihatan suaranya. Sepi lagi. Sepi. Sepi. Bisa nyanyi Agung Kristen? Bisa Pak. Minimal haleluya 12 kali. Kalau sampai haleluya 12 kali gak hafal. Mengerikan juga. Tes. Suara. Suara. Yang ketiga. Empat. Next. Teruskan. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena apa? Seperti tangan. Ishak hendak memberkati. Bapak Ibu. Tes pertama adalah tadi. Identifikasi. Dua tes logika. Tiga tes. Fisik. Empat tes suara. Fisik termasuk merabah. Penting nih Bapak Ibu. Saya mau tanya. Itu kan Yaakob pakai bajunya Esau. Kemudian. Bulu kambing itu. Di kulit. Ditaruh di leher sama tangan kan. Saya mau tanya. Menurut Bapak Ibu. Esau bulunya seberapa? Tuhan itu adil sama pria. Pria itu biasanya. Kalau rambutnya. Maaf. Kalau alis tebal. Jenggot tebal. Dada berbulu. Tangan berbulu. Biasanya pelontos. Tapi kalau pria rambutnya tebal. Biasanya licin. Jangan lihat diri kanan. Lihat saya saja. Tuhan itu adil sama pria. Yang namanya Esau. Arti nama Esau adalah hairy atau berbulu. Nama lainnya Edom atau merah. Bulunya merah. Esau itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya berbulu. Esau kalau sore-sore berjalan. Di tengah beri tebing. Di Israel yang panas. Matahari sore. Penuh debu. Kena matahari. Kena sorot gitu. Dia begini. Itu singa sama beruang. Berpelukan itu. Serigala lari ke Indonesia. Bikin film. Rambutnya. Kalau dia berjalan seperti api. Esau mengerikan sekali. Sakti mandraguna. Dan begitu Isak. Pegang itu tangannya Yaakob. Ada apa? Berbulu. Saya mau tanya. Kalau saya ngomong bulu. Tolong jangan mikir kambing Indonesia. Itu betul gembel. Pernah lihat kambing bulu Moreno yang ada di New Zealand? Nah ya. Saya mau tanya. Jadi bulunya Esau panjang atau pendek? Begitu Isak pegang tangan Yaakob. Dia berkata. Ini tangan Esau. Itu domba atau kambing? Saya mau tanya. Berarti bulu Esau panjang atau pendek? Esau dari sini sampai ke bawah. Semuanya bulu. Esau bukan pemburu biasa. Teruskan. Isak belum percaya. Dan dia bertanya. Dua, tiga. Benarkah engkau? Anakku. Apa kata Yaakob? Ya. Teruskan. Isak berkata. Dekatkan makanan kepadaku. Supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Supaya aku berkati engkau. Jadi dekatkan makanan itu. Pada ayahnya. Ya makan. Dibawa juga anggur padanya untuk minum. Isak testing berikutnya. Bawa sini makanannya. Ya ong. Kami sudah mau menikah. Oke. Kamu kerja apa? Ya saya gak khawatir masa depan Om. Ya ngerti. Gak ngerti. Maksudnya kamu kerjanya itu apa? Ya tapi burung di udara Tuhan memberikan makan. Enggak. Kamu pergi pagi dari rumah. Terus kan sore pulang. Ya om begitu om. Nah itu selama delapan jam itu ngapain? Bunga bakung di taman penuh keindahan. Salomo gak seindah itu. Kamu di kantornya dimana? Kita berkata om. Jangan khawatir apapun yang kita buat. Ini orang anggur ini. Bawa sini makanannya. Artinya apa? Saya mau lihat hasil yang kamu lakukan dengan tangan kamu. Perlu lihat dong. Harus ada buktinya. Bawa sini. Kalau masaknya enak. Wah tengkleng gulai. Ini jangan lupa. Yaakob kasih makanannya. Biar Bapaknya pusing sedikit. Kasih ciu. Wah. Putau ciu. Kasih sekalian. Ishak belum percaya. Makanya gak gampang loh Ishak percaya. Bapak Ibu. Makanya Kristen diizinkan lo Alkitab untuk kita ini memeriksa. Terus kan 26. 23. Datang apa? Cium aku. Ishak pengen bauin bajunya. Terus kan. 27. Lalu aku berkata dengan ayahnya. Diciumnya oleh ayahnya. 23. Ketika Ishak. Ishak tahu. Kalau bajunya Esau. Bau matahari. Baju Yaakob bau rinsu sama terika. Begitu dia pegang bajunya. Wah. Bau debu. Esau nih. Langsung dia diberkati. Saya bacakan berkatnya. Kalau Bapak Ibu mau berkat ini. Aminkan saja Bapak Ibu. Saya bacakan. Berkatnya kejadian ke 27. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah berikan kepadamu embun dari langit. Tanah gemuk di bumi. Anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa takluk kepadamu. Suku bangsa sujud kepadamu. Oh gak ada yang amin loh. Ini mantep. Jadilah Tuhan tersesu saudaramu. Anak-anak ibumu sujud kepadamu. Siapa kutuki engkau terkutuklah ia. Siapa berkati engkau diberkatilah ia. Saya mau tanya. Ini berkat dapat loh. Berkatnya dapat. Cara berkatnya dapat. Tumpah semua dengan iman. Plus. Yaakob dapat. Wah mantep. Sambil sini oke semuanya? Bapak Ibu. Yaakob ini unik. Dia terima berkat Bapaknya. Penuh iman. Penuh kedahasiatan. Cara dapatnya dapat. Cara berkatnya dapat. Semua lengkap. Satu paket komplit. Paket telur. Sebuah pertanyaan. Tapi waktu Yaakob berjalan setelah terima berkat. Dia mengeksekusi berkat itu. Berkatnya berlimpah. Mantep luar biasa. Pada saat dia aplikasi itu urapannya. Ternyata Yaakob sepanjang hidupnya dapat berkatnya. Susahnya bukan main. Ya pak ya. Dari sini kena tipu laban. Bukan lakban ya. Laban. Yaakob sudah penipu. Tok cua. Ular racun. Laban. Tok liong. Naga beracun. Lebuh itu mertua. Aduh itu benar. Gaji dikoreksi 10 kali. Bukan nambah naik. Nambah turun 10 kali. Wah ya aku kelepek-kelepek sama yang namanya laban. Dia ini diberkati berlimpah. Iya dia terima berkat. Dia punya istri empat. Punya anak. Dia punya segala hal. Dia punya berkat. Punya bujang. Punya segala hal. Tapi waktu dapatnya susahnya bukan main. Ada kisah seperti itu? Diberkati, diurapi. Tapi terima berkatnya. Mampet. Dari banyak alasan. Ada satu hal yang mungkin jarang kita bicarakan. Apa yang jadi penyebab? Karena Yaakob pengen jadi Esau. Kamu siapa? Esau. Dia berpenampilan seperti Esau. Dia bertindak seperti Esau. Dia pengen jadi Esau. Dia mau senangkan bapaknya. Dan dia pengen jadi Esau. Padahal dia Yaakob. Waktu dia pengen jadi Esau. Dia tidak pernah bisa eksekusi dengan benar berkat itu. Unik sekali. Banyak. Manusia di muka bumi ini. Orang percaya. Yang pengen jadi orang lain. Super sekali. Gimana dia? Bapak Ibu. Ini penting sekali kita ngerti. Kadang-kadang setiap orang itu punya panggilan. Waktu kita pengen jadi orang lain. Hari itu mampet semuanya. Yuk kita lihat solusinya. Kejadian 32. Ayat 22. Kejadian 32. Ayat 22. Pada malam itu Yaakob bangun membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan, sebelas anaknya. Kita tahu yang perempuan tidak dihitung. Dina. Dan satu Benjamin belum lahir. Menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Yaakob. Yabok. Bukan tabok. Yaakob adalah he will empty. Tuhan akan mengosongkan. 23. Sesudah Yaakob menyeberangkan mereka, yang menyeberangkan juga segala miliknya. Teruskan 24. Lalu tinggalkan Yaakob seorang diri dan seorang laki-laki. Ish, manusia. Maka seorang namanya Israel. Ish, manusia serah bergulat. Elohim. Manusia bergulat dengan Allah. Sampai fajar menyingsing, dia bergulat dengan malaikat. Sampai fajar menyingsing. 25. Ketika malaikat melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yaakob. Maka ia menyentuh naga, menyentuh touch. Bukan memukul, menyentuh pangkal paha Yaakob. Begitu dikrek, langsung begini. Sehingga pangkal paha terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. 26. Kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Yaakob berkata, aku tidak, biarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah malaikat kepada Yaakob. What is your name? Sopo, jenengmu. Sahak ngara anak-anak. Yaakob bilang apa? Yaakob. Begitu. Dia gak, arti nama Yaakob itu kan penipu. Kamu siapa? Aku bukan penipu, aku tuh esau yang keren, yang wah. Masalah muncul. Begitu malaikat tanya, kamu siapa? Penipu. Begitu dia jujur dengan diri sendiri. Lancar berkat sampai hari ini. Lihat Yaakob. Masalahnya cuma satu masalahnya. Kejujuran depan Tuhan. Kadang-kadang setiap orang itu dapat talenta masing-masing. Jangan pengen nyebrang. Kalau saya, gampang. Mau? Ambil. Kalau betul Anda punya talenta pengurapan di sana, Anda pasti berhasil. Saya senang hidup dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kita masing-masing. Takran masing-masing. Begitu Anda nyebrang takran, tidak akan pernah berhasil. Jadi jangan khawatir sama orang yang berusaha mengambil bagian Anda. Tenang saja Bapak Ibu, karena kita punya penjagaan berdasarkan kita punya garis daripada Tuhan. Soalnya saya Tuhan, Yaakob pengen jadi Esau. Dia berperilaku seperti Esau. Dia berdadan seperti Esau. Dia serangkan Bapaknya seperti Esau. Karena dia tahu cuma gaya Esau yang bisa serangkan Bapaknya. Hari dia dapat berkat itu, aneh, berkatnya tidak bisa berfungsi. Tapi begitu dia mengaku, aku Yaakob, si penipu itu, malaikat memberkati dia. Tiba-tiba seketika identitasnya berubah. Dari penipu menjadi Israel berubah. Sampai hari ini masih ada tuh. Jangan jadi orang lain. Amin. Kita bangkit berdiri.